Intro Saya sekarang yang berada di salah satu halaman parkir Salah satu gedung di Kota Bandung Kita lihat disini banyak sekali sampah Kita lihat sampah bertebaran di mana-mana Ini sampah bekas makanan ya Mungkin kemarin di gedung ini barusan diadakan acara bisuda Acara bisuda dari salah satu universitas Dan pagi ini saya ke lokasi ini melihat begitu banyak sampah bertebaran Ini kita di lokasi tempat parkir Kita akan ke lokasi halaman gedungnya Kita lihat juga banyak sampahnya Saya ke sini sebenarnya untuk berolahraga Karena saya sering mengenakan olahraga pagi-pagi di halaman gedung ini Sasana Budaya Ganesha ITB Tapi saya kaget melihat begitu banyak sampah disini pada pagi hari ini Ini biasanya acara bisuda ini Karena gedung ini sering dipakai untuk acara bisuda Kita lihat begitu banyak sampah di halaman Halaman gedung Sasana Budaya Ganesha Halaman kotak Halaman ini penuh dengan kotak makanan Tisu plastik Kertas Sisa-sisa makanan Botol Nah ini tempat sampahnya Sebenarnya ada tempat sampah Tapi tempat sampahnya hanya sedikit Lebih banyak di halaman Sebenarnya saya pribadi sangat menyayangkan peristiwa ini Karena harusnya kita bisa menunjukkan sikap yang peduli Ya Intelektual itu bukan hanya teori Tapi harus kita praktekan Perilaku kita akan tercermin dari sikap kita terhadap lingkungan Ada tiga hal yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita Merupakan tanggung jawab kita untuk Kita lakukan Pertama tanggung jawab kepada diri sendiri Kita harus menjadi pribadi yang Sopan tertib Dan berbawasan luas Kemudian Tanggung jawab kita yang kedua adalah Tanggung jawab kepada people Kepada orang Kita harus menjadi contoh bagi orang lain Kita harus menjadi Berkat bagi sesama Kita harus menjadi teladan Dan tanggung jawab kita yang ketiga adalah Tanggung jawab kepada lingkungan Kita harus bisa menjaga lingkungan hidup kita Kita harus bisa menjaga Kepada kebersihan Keindahan Dan kita harus bertanggung jawab kepada planet bumi Di mana kita tinggal ini Kepada siapa tanggung jawab itu Kepada anak keturunan kita nanti Anak cucu kita nanti Apakah kita akan mewariskan Kerusakan lingkungan Kerusakan Alam dan Sifat-sifat yang tidak menjaga kebersihan Kepada Anak diri kita Perbuatan kita hari ini disaksikan secara langsung Oleh anak-anak diri kita Apabila mereka ikut menghadiri acara ini Mereka lihat orang tua mereka sebarang buat sampah Yang baru wisudapun Para sarjana Juga sama kelakuannya Dan mereka akan terpatir dalam pikiran mereka bahwa Sampah itu bisa dibuang sembarangan Bahkan di lokasi ini dekat dengan tempat sampah Tetapi Begitu berat untuk memindahkan Sisa-sisa makanannya di Di kotak sampah Dan mungkin kita semua sudah tahu Bahwa semua Seluruh dunia tahu bahwa Indonesia itu kurang Kurang bijak dalam menjaga kebersihan Dan anda menyadarinya Tetapi tidak peduli Tidak ingin menjadi Salah satu yang Memberikan solusi Anda tidak peduli dengan lingkungan Di mana tempat tinggal anda Saya lihat beberapa petugas sudah mulai membersihkannya Bahkan di tempat-tempat pendidikan Di tempat-tempat agama yang seharusnya Hal ini diajarkan Malah ini ditunjukkan kepada generasi berikutnya Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa Tempat tapi hanya ingin menghimbau Mari kita semua Bertanggung jawab kepada tiga hal Pertama kepada diri sendiri Kemudian kepada people Kepada orang lain Dan ketiga kepada lingkungan Tempat tinggal kita Tempat yang ini Yang saya selalu kagumi Karena begitu indah Pagi ini ya khusus pagi ini Dicemari oleh banyak sampah di halaman Ini harus dipikirkan oleh Setiap orang Baik panitia penyelenggara acara Baik pengunjung Dan semua Pertusan masyarakat Kalau anda merasa Pesan ini bermanfaat Silahkan bagikan video ini Saya rindu kita semua untuk saling berbagi Untuk kemajuan negara kita Indonesia Dan demi nama baik Budi pegerti kita Di bangsa Indonesia ini di seluruh dunia Stop Buang sampah sembarangan Bertanggung jawablah kepada tiga hal ini Pertama kepada diri sendiri Kedua kepada people Kepada orang lain Dan ketiga kepada lingkungan Malam siap untuk kita semua